Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 163 Petugas polisi, saya pikir Anda harus memikirkannya dengan hati-hati, ini adalah tuan muda dari Suhang V.I. Daomen kami. Pada saat ini, Lan Hauswan mengucapkan sepatah kata pada waktu yang tepat. Gerbang pisau terbang Mata Vanya Falona membeku dan warna aneh melintas di matanya. Senyum muncul di sudut mulut duan V, dan dia memandang Vanya Falona, gadis kecil. Kamu tahu identitasku sekarang? Apakah kamu masih ingin memborgolku? Setelah mengetahui identitas, duan V, dia bahkan membawa duan V kembali ke biru. Wajah duan V menjadi gelap, dia menatap Vanya Falona dan berkata, Gadis kecil. Sepertinya kamu tidak tahu banyak tentang V.I. Daomen. Kamu tidak perlu bicara omong kosong. Aku tahu V.I. Daomen yang paling kuat kekuatan di Suhang. Anda memiliki kekuatan yang sangat kuat di seluruh jiangan, tetapi saya ingin memberitahu Anda. Ini adalah Tianhai, bukan Suzhou dan Hangzhou. Bahkan jika Anda adalah tuan muda V.I. Daomen, tidak ada gunanya. Ambil kembali untuk diinterogasi. Kata Vanya Falona dengan paksa. Seorang San Bawang Hua sangat kuat. Meskipun polisi ini tahu bahwa identitas duan V tidak mudah dikacaukan, tetapi karena kapten mereka angkat bicara, mereka hanya bisa melepas borgol dan melangkah maju. Beberapa master energi gelap di sekitar duan V hanya terlihat berkonsentrasi, melangkah maju, dan berdiri di depan duan V.I. Siapapun yang berani menghalangi polisi menangani kasus ini akan ditangkap. Jika mereka berani melawan, mereka akan menembak langsung. Vanya Falona menodongkan senjata ke orang-orang ini, dan polisi lainnya juga mengangkat senjatanya. Oke, sangat bagus. Duan V tampak suram dan menakutkan, dengan tatapan muram di pupilnya yang gelap, dia melambaikan tangannya, dan semua pria berbaju hitam mundur, dan duan V langsung diborgol dan dibawa pergi. Baik Lan Haosuan dan Mei Yan Yan melihat semua ini dengan takjub, mereka tidak pernah berpikir bahwa tuan muda yang agung dari sekte pisau terbang ini akan menderita di sini. Kapten Bastian, kamu sangat mendominasi. Daniel Bastian memandang Vanya Falona dengan senyum jahat. Berhenti bicara omong kosong. Aku masih punya urusan, kata Fanya Falona, dan bergegas menuju gimnasium bersama polisi lainnya, tampaknya untuk membunuh pembunuh Yoshini. Terima kasih, ngomong-ngomong, aku belum tahu namamu. Namaku Daniel Bastian. Daniel Bastian menatap Namia dan berkata, Namaku Namia, tidak perlu mengucapkan terima kasih, tetapi identitas duan V tidak sederhana, kamu harus memperhatikan. Namia mengatakan sesuatu, berbalik dan pergi, mata Lanha Oswan dan Mei Yan Yan terbuka lebar. Dia melirik Daniel Bastian. Paman, sepertinya hubunganmu dengan kecantikan ini tidak sederhana. Long Kian Kian mau tidak mau berkata, Jangan bicara omong kosong, kamu tidak mendengar bahwa kita bahkan tidak tahu nama satu sama lain sekarang, kita hanya bertemu dua kali. Lalu kenapa dia membantumu? Kata Yashieti tiba-tiba. Tentu saja karena aku lebih tampan. Apakah wanita cantik secara alami menyukainya? Seperti kata pepatah, normal bagi seorang pahlawan untuk menyelamatkan seorang kecantikan, dan seorang wanita cantik untuk menyelamatkan seorang pria tampan. Daniel Bastian mengibaskan rambutnya, dan berkata dengan ekspresi narsis, membuat kedua wanita itu merasa sedikit. Mual. Sepuluh menit kemudian, Fanya Falona dan kelompoknya keluar dari gimnasium, dan pada saat yang sama, para pembunuh itu dibawa keluar satu per satu. Kenapa kamu belum pergi? Melihat Daniel Bastian berdiri di depan mobil polisi, Fanya Falona terkejut. Aku ada hubungannya denganmu, kata Daniel Bastian dengan ringan. Apa yang bisa kamu lakukan denganku? Aku punya hal lain yang harus dilakukan, jadi aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu, kata Fanya Falona, dan hendak masuk ke dalam mobil. Ini terkait dengan kumpulan harta nasional, apakah kamu tidak tertarik? Daniel Bastian memandang Fanya Falona dengan penuh minat. Harta karu nasional? Apa maksudmu? Fanya Falona terkejut, menatap Daniel Bastian dengan bingung. Ini bukan tempat untuk berbicara, ada kedai kopi di sebelahnya, ayo masuk dan minum kopi dan mengobrol perlahan, kata Daniel Bastian. Fanya Falona melirik Daniel Bastian, tanpa menolak, keduanya berjalan ke kedai kopi terdekat. Katakan padaku, apa yang terjadi, jika kamu mencari masalah dan ingin aku minum kopi bersamamu, maka aku hanya bisa membiarkanmu pergi ke kantor polisi dengan Duan Fai itu, kata Fanya Falona langsung. Jangan khawatir, izinkan saya memberitahu Anda tentang masalah ini, saya jamin Anda tidak akan menyesal datang untuk minum kopi bersama saya. Daniel Bastian menyesap secangkir kopi. Yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah bahwa ada sekumpulan harta yang terkubur di sebuah gunung di mana sebuah desa bernama Desa Daliang di bawah yurisdiksi kota Tianhai berada. Semuanya adalah kaligrafi dan lukisan antik Tiongkok, perhiasan emas dan perak, yang mana tak ternilai harganya, dan sekarang ada sekelompok harta karun orang-orang Dongying telah menemukan harta karun ini, dan mereka mungkin sedang menggali sekarang, kata Daniel Bastian. Apa? Fanya Falona terkejut ketika dia mendengar kata-kata Daniel Bastian, matanya menunjukkan ekspresi keheranan. Apakah kamu yakin? Fanya Falona menatap Daniel Bastian. Tentu saja, lupakan saja jika kamu tidak percaya. Bagaimana kamu tahu? Mata Fanya Falona berkedit, dan dia hanya bisa melirik Daniel Bastian. Kamu tidak perlu tahu ini. Alasan mengapa aku memberitahumu adalah bahwa aku tidak ingin orang-orang Dongying itu mengambil barang-barang milik negara kita. Daniel Bastian meminum kopi perlahan. Fanya Falona tampak sedikit bermartabat, menatap Daniel Bastian dan berkata, jika apa yang Anda katakan itu benar, maka Anda telah memberikan kontribusi besar kali ini. Namun, saya ingin mengingatkan Anda bahwa identitas orang-orang Dongying itu bukanlah sederhana, dan mereka semua sangat kuat. Sebaiknya berhati-hatilah, Daniel Bastian mengingatkan. Fanya Falona mengangguk dan pergi dari sini. Dan telepon Daniel Bastian berdering pada saat ini, itu adalah panggilan Rizka Yeti. Daniel Bastian mengerutkan kening setelah mendengar ini, dan cahaya dingin melintas di matanya yang menyipit. Rumah Tianhaiye. Pada saat ini, di ruang tamu keluarga Yeti, Yeti Tian Xiong, lelaki tua dari keluarga Yeti, duduk di tempat pertama, disebelahnya adalah pengurus rumah tangga M. Yu Feng, disebelahnya adalah Suruhai dan Lin Tianao, suasana tampak sedikit bermartabat. Tuan Lin, saya baru saja mendengar tentang masalah ini. Mungkin cucu menantu saya sedikit cuek. Mohon maafkan saya. Jika ada kompensasi yang dibutuhkan, keluarga Yeti saya dapat membayarnya. Pikir. Saya apakah keluarga Lin peduli dengan kompensasi kecil Anda? Saya hanya memiliki satu tujuan untuk datang ke sini hari ini, untuk menyerahkan Daniel Bastian, dan lupakan saja, Jika tidak, saya tidak dapat menjamin bahwa keluarga Yeti akan terus muncul di Tianhai. Lin Tianao masih. Seorang ekspresi wajahnya sangat arogan. Yeti Tian Xiong tampak acuh tak acuh, dan berkata, Tuan Lin, apakah Anda mengancam saya? Beritahu ayah saya tentang masalah ini, saya khawatir Tianhai tidak lagi memiliki keluarga Yeti. Lin Tianao berkata dengan dingin. Alis Yeti Tian Xiong berkerut erat, dipelintir menjadi karakter cuan, dan dia berkata, Tuan Lin, meskipun keluarga Lin memang lebih kuat dari keluarga Yeti, keluarga Yeti saya tidak dapat dihancurkan oleh sembarang orang. Daniel Bastian adalah tunangan cucu perempuan saya. Dia juga menantu laki-laki Yeti Tian Xiong, jadi sangat tidak mungkin bagi saya untuk menyerahkannya. Bab 164 Orang tua, kamu benar-benar tidak sabar, bukan? Lin Tianao membanting meja dan melompat, urat di wajahnya melotot, dan matanya bersinar karena marah. Desir Tetapi pada saat ini, M. Yu Feng yang berdiri di samping ekspresi Yeti Tian Xiong tenggelam, dan sepasang mata tua meledak untuk melihat Lin Tianao, membuat hatinya bergetar, dan kekuatan tak terlihat menyelimutinya, menekan kesombongannya. Pada saat ini Suruhai tersenyum malu-malu, dan berkata, Tua Yeti, jangan terlalu marah, tenanglah, keponakanku juga berbicara seperti ini karena marah sebentar, tolong jangan pedulikan, tapi kali ini, menantu laki-laki Anda. Melakukannya terlalu berlebihan, jika Anda tidak mengatakan apa-apa, begitu masalah ini menyebar, pasti akan melukai wajah keluarga Lin, dan saya khawatir itu tidak akan bermanfaat bagi kamu keluarga, dan saya mendengar bahwa grup Ishi terus-menerus. Membalas jika kelompok keluarga Yeti membuat marah keluarga Lin saat ini, saya rasa ini bukan yang ingin dilihat Tuan Yeti. Yeti Tian Xiong menyipitkan matanya, memancarkan cahaya aneh. Bahkan jika aku menyinggung kalian semua, jadi apa? Suara menghina dan liar terdengar, sosok Daniel Bastian masuk, matanya dengan santai melirik Lin Tianao dan Suruhai. Nak, ini kamu. Melihat Daniel Bastian, Lin Tianao mengepalkan tinjunya dengan erat, matanya berkedip-kedip ganas. Ini pasti tunangan Miss Yeti, Tuan Daniel Bastian, Tuan Bastian. Halo, saya Suruhai, kepala keluarga Su. Suruhai memandang Daniel Bastian dan berkata, Aku tidak tertarik untuk mengetahui siapa kamu. Bawa pria sombong ini dan segera menghilang dari sini, kalau tidak aku akan mengusir kalian semua. Teriak Daniel Bastian begitu saja, menyebabkan wajah Suruhai menjadi gelap seketika. Sialan, kamu berani berbicara seperti itu padaku, aku harus membuatmu terlihat baik. Lin Tianao menunjuk ke arah Daniel Bastian dan merau. Segera Daniel Bastian berjalan menuju Lin Tianao, menyebabkan ekspresi yang terakhir berubah tanpa sadar. Apa yang ingin kamu lakukan? Lin Tianao berkata, terlihat sedikit bingung. Pada saat ini, pria berjas berwajah serius yang berdiri di samping Suruhai menyipitkan matanya dan melirik Suruhai yang mengangguk. Desir. Kemudian pria itu berdiri di depan Daniel Bastian, melepaskan aura yang kuat dari seluruh tubuhnya. Pergi. Daniel Bastian mengayunkan satu tangan dan yang terakhir mengangkat tinjunya dengan keras. Ledakan. Suara teredam terdengar dan tubuh pria itu terguncang berulang kali, tinjunya sedikit bergetar dan matanya berkedip saat dia melihat ke arah Daniel Bastian. Daniel Bastian meraih Lin Tianao dan melemparkannya keluar dari ruang tamu, tergeletak di tanah di luar ruang tamu seperti anjing yang memakan kotoran. Bagaimana denganmu? Daniel Bastian memandang Suruhai, ekspresi yang terakhir membeku, dan dia pergi dari sini tanpa mengucapkan sepatah katapun, dan pria itu juga berjalan keluar dengan cepat. Ketika keduanya keluar dari ruang tamu, mereka membantu Lin Tianao berdiri, wajah yang terakhir penuh amarah. Pada saat ini, sosok Rizka Yeti muncul di sini, menatap Lin Tianao yang dibawa pergi oleh Suruhai dan pria itu, dia sedikit mengernyit, menatap Daniel Bastian di ruang tamu, dan berjalan masuk. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Rizka Yeti memandang Daniel Bastian dan berkata dengan dingin. Tentu saja aku tahu, apakah ada masalah? Daniel Bastian duduk di samping. Kalau begitu, apakah kamu tahu identitas Lin Tianao itu? Dia adalah tuan muda dari keluarga Lin di anjing. Keluarga Lin sangat kuat di anjing. Itu tidak sebanding dengan keluarga Yeti kami. Tidak hanya kamu menyinggung perasaannya, tetapi kamu sangat mempermalukannya. Apakah Anda ingin membangkitkan kemarahan keluarga Lin? Sekarang grup Yeti telah menyebabkan grup Ishi menderita, dan sekarang ada tambahan keluarga Lin. Apakah Anda ingin menghancurkan keluarga Yeti? Mata Rizka Yeti berkilat karena marah. Dia menatap Daniel Bastian dan berkata dengan suara yang dalam, dengan sedikit kekecewaan dan ketidakberdayaan. Daniel Bastian yang duduk di samping, sedikit mengerngit dan warna aneh muncul di matanya. Oke, Yaksin, jangan bicara omong kosong. Saya percaya Yifeng tidak sengaja melakukannya. Selain itu, saya, Yeti Tianxiong, dapat menangani masalah besar, kata Yeti Tianxiong dengan tergesa-gesa. Kakek, aku benar-benar tidak tahu apa yang baik tentang orang ini. Sejak dia menjadi tunanganku, dia telah menyebabkan banyak masalah. Apa yang bisa dia berikan kepadaku, keluarga Yeti, atau seluruh keluarga Yeti? Yaksin sedikit meledak saat ini, jelas ada terlalu banyak hal yang menumpuk di hatinya dalam beberapa hari terakhir, karena Daniel Bastian benar-benar pecah saat ini, wajahnya dingin, dan dia terlihat sedikit marah dan tidak puas. Daniel Bastian berdiri, memandang Rizka Yeti, dan berkata, aku tahu kamu meremehkanku dan berpikir bahwa aku telah menyebabkan banyak masalah, tetapi jika kamu tidak memprovokasi beberapa hal, itu tidak berarti kamu menang, aku tidak akan menemukan mereka. Keluarga melakukan apa saja, dan meskipun kamu tunanganku, tapi aku, Daniel Bastian, belum mencapai titik di mana kamu harus menikah denganku. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Daniel Bastian berjalan keluar, sementara mata Rizka Yeti melamun. Hei! Yaksin, bagaimana kamu bisa mengatakan itu sekarang? Sebenarnya, Yifeng cukup bagus, tetapi kamu belum melihat kualitas baiknya setelah kamu bergaul satu sama lain belum lama ini, Yeti Tianxiong. Aku tidak melihat keuntungan apapun dalam dirinya, kata Rizka Yeti dengan acuh tak acuh. Dongying Kyoto, Suasana ibu kota Jepang hari ini agak istimewa, semua orang di Kyoto panik, terutama para pemimpin grup Ishi. Pembunuhan 10 pemimpin tingkat menengah grup Ishi tadi malah menyebabkan gangguan yang cukup besar di seluruh Kyoto, setelah itu, keluarga Ishi mengirimkan sejumlah besar ahli untuk melindungi para pemimpin tingkat tinggi grup Ishi. Hanya saja saya tidak menyangka bahwa dalam waktu kurang dari setengah hari-hari ini, lebih dari selusin pemimpin grup Ishi diserang dan dibunuh lagi, dan bahkan tuan dari keluarga Ishi yang melindungi mereka semuanya terbunuh. Beberapa dari mereka hancur berkeping-keping oleh bom, di antaranya adalah dua wakil presiden di grup Ishi yang kedua setelah presiden, M. Yusen. Satu ditembak oleh penembak Jitu di kantor, dan yang lainnya meninggal karena keracunan yang tidak dapat dijelaskan. Di saat yang sama, beberapa anggota penting keluarga Ishi juga diserang dan semuanya tewas. Rangkaian kejadian ini benar-benar mengejutkan seluruh Jepang, dan seluruh Kyoto berantakan. Keluarga Ishi adalah keluarga kelas satu di Jepang, dan grup Ishi adalah kelompok besar yang terkenal di dunia, tetapi sekarang mereka diprovokasi begitu banyak, dan begitu banyak orang mati sekaligus, yang hanya merupakan tamparan di wajah. Dari keluarga Ishi Lebih penasaran lagi siapa yang memiliki energi dan keberanian yang begitu besar untuk berani melakukan hal seperti itu kepada keluarga Ishi. Untuk dapat melakukan hal sebesar itu sekaligus, sangat tidak mungkin melakukannya tanpa kekuatan tertentu. Karena rangkaian kejadian ini, seluruh grup Ishi dan keluarga Ishi panik, takut mati jika tidak memperhatikan yang berdampak besar pada grup Ishi. Tapi jelas ini belum berakhir, lalu sebuah berita besar keluar, yang menyebabkan kekuatan keluarga besar di Kyoto mendidih. Bab 165 Penyerahan Keluarga Ishi 5 atau 6 perusahaan luar negeri dari grup Ishi semuanya diserang dan dihancurkan, dan ratusan karyawan grup Ishi di luar negeri semuanya terbunuh. Begitu insiden ini keluar, semua orang benar-benar terkejut. Keluarga Ishi, di aula, semua kepala keluarga Ishi berkumpul di sini saat ini, masing-masing dari mereka terlihat sangat berat dan cemas. Ada pun patriar keluarga Ishi, nyonya Ishi, wajahnya dalam, matanya bersinar karena amarah yang dingin, alisnya berkerut, seluruh tubuhnya memancarkan amarah yang mengerikan, dan suasananya tiba-tiba ditekan hingga ekstrim. Patriar, apa yang terjadi di sini? Siapa yang berani memprovokasi kita seperti ini? Seorang lelaki tua dari keluarga Ishi adalah yang pertama bertanya, dia adalah sosok dari generasi paman Ishi Taifu. Saat lelaki tua itu memimpin, orang-orang lainnya berbicara satu demi satu, jelas ingin tahu siapa kekuatan di belakang layar dan mengapa mereka melakukan ini. Taifu Ishi mengepalkan tinjunya erat-erat, matanya suram, dan hatinya terbakar amarah. Setelah menerima jabatan itu tadi malam, menghadapi provokasi pihak lain, dia tidak peduli, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan pihak lain begitu hebat. Keluarga Ishi dan grup Ishi menderita kerugian besar dalam satu hari, yang membuatnya marah. Tetapi pada saat yang sama, dia juga sedikit khawatir tentang kekuatan macam apa ini, dan mengapa dia ingin membantu keluarga kecil Yeti. Kelompok Patriar, seseorang mengirim pos lain. Seorang anggota keluarga Ishi dengan cepat masuk dengan pos hitam yang sama seperti tadi malam. Nyonya Ishi buburu mengambilnya dan melihatnya, matanya berubah begitu saja. Berhentilah menyerang grup Yeti segera dan buat permintaan maaf publik, jika tidak akan ada kejutan yang lebih besar menunggu mu lain kali. Bajingan Taifu Ishi dengan marah melemparkan posting ini ke tanah, dan kemarahan di hatinya sudah agak keras untuk menekan. Dan lelaki tua itu mengambil postingan itu dan melihatnya, ekspresinya terkejut, dan kepala keluarga Ishi lainnya melihat satu demi satu, dan segera memahami isi postingan tersebut. Patriar, masalah ini terkait dengan grup Yeti. Sepertinya kamu sudah lama mengetahuinya, kata lelaki tua itu dengan suara yang dalam. HMPH, mereka memprovokasi keluarga Ishi, aku tidak boleh menyerah, Nyonya Ishi mendengus dingin. Tidak, Patriar, sekarang grup Ishi telah kehilangan begitu banyak pemimpin, yang telah menyebabkan grup tersebut menderita kerugian besar dan membuatnya sulit untuk beroperasi. Apalagi, begitu banyak industri luar negeri telah hancur, dan telah kehilangan miliaran jika ini terus berlanjut. Siapa yang mengetahui hal-hal yang menghancurkan bumi yang akan dilakukan orang-orang di belakang layar, akan sangat penting bahwa grup Ishi akan berakhir, jadi saya sarankan untuk mengikuti instruksi di pos ini. Kata lelaki tua itu langsung, Itu benar, kami juga berpikir seharusnya begitu. Kepala keluarga Ishi lainnya berkata satu demi satu, Kamu, Nyonya Ishi menjadi dingin dan memandangi sekelompok orang. Patriar, aku tahu kamu marah pada keluarga Yeti karena perselingkuhan Ichiro, tapi kamu juga perlu memikirkan seluruh keluarga Ishi. Keluarga Ishi adalah akar dari keluarga Ishi. Begitu sesuatu terjadi pada kelompok Ishi, seluruh keluarga Ishi akan berada dalam bahaya. Di antara mereka, orang tua itu membujuk. Mata Nyonya Ishi berkedip, tinjunya terus mengepal, dan akhirnya menghela nafas, berkata, Oke, ayo lakukan seperti ini, tapi kekuatan di belakang layar ini harus dicari tahu, beritahu aku siapa itu, dan aku harus menghancurkan mereka. Setengah jam kemudian, grup Ishi secara terbuka mengumumkan bahwa mereka akan berhenti membalas dan menyerang grup Yeti, dan pada saat yang sama meminta maaf atas apa yang telah dilakukan sebelumnya. Yeti Si yang tiba-tiba dalam krisis mengubah krisis menjadi keselamatan, dan pada saat yang sama, dia menjadi terkenal karena kejadian ini, yang membuat banyak orang tertarik pada Yeti Si. Lagi pula, tidak mungkin semua orang bisa membuat kelompok besar kelas dunia mengalah, terutama beberapa orang yang berpengetahuan luas yang tahu, apa yang terjadi di Kyoto diam-diam curiga apakah itu ada hubungannya dengan keluarga Yeti, kalau tidak bagaimana bisa itu menjadi sangat terampil. Tidak peduli apa, kali ini Nyonya Yeti selamat dari bahaya, dan reputasinya menjadi lebih bergolak. Rizka Yeti yang sedang duduk di kantor juga sedikit terkejut saat ini, dia tidak menyangka masalah ini akan berubah begitu cepat. Suyan, apakah kamu sudah tahu mengapa grup Ishi tiba-tiba bersikap seperti ini? Rizka Yeti menatap Suyan. Saya masih tidak tahu mengapa ini terjadi, tetapi saya mendapat kabar bahwa banyak hal terjadi di Dongying Kyoto hari ini, dan selusin pemimpin senior dan senior dari grup Ishi meninggal. Bahkan orang-orang dari keluarga Ishi diserang dan terbunuh. Sekarang seluruh grup Ishi dalam kepanikan, dan beberapa industri grup Ishi di luar negeri telah musnah, yang menyebabkan dampak yang besar. Kata Suyan satu persatu. Rizka Yeti sedikit mengernyit, matanya berkedit, dan berkata, maksudmu ini ada hubungannya dengan mereka yang tiba-tiba berubah pikiran dan menghentikan balas denda mereka pada grup Yeti, belum jelas. Suyan menggelengkan kepalanya. Oke, kamu keluar dulu. Rizka Yeti mengatakan sesuatu, dan Suyan keluar. Untuk beberapa alasan, sosok Daniel Bastian dan apa yang dikatakan pihak lain sebelumnya. Terus muncul di benak Rizka Yeti saat ini. Rizka Yeti memiliki perasaan di dalam hatinya bahwa semua ini terkait dengan pria Daniel Bastian itu, tetapi alasannya mengatakan kepadanya bahwa ini tidak mungkin, dengan kemampuan Daniel Bastian, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu. Saat ini, Daniel Bastian datang ke San Yang Bar tanpa sadar. Melihat ke bar, Daniel Bastian langsung masuk karena siang hari, tidak banyak orang di sini, dan mereka pada dasarnya adalah staff bar. Sebotol Anggur Duduk di dekat bar, Daniel Bastian berkata kepada seorang pelayan di dalam bar yang sedang membersihkan gelas. Pelayan melihat Daniel Bastian dan memperhatikan bahwa Daniel Bastian sedang tidak dalam suasana hati yang baik, jadi dia memberikan sebotol exo. Daniel Bastian membuka tutup botol dan mengisi segelas wine, lalu meminumnya untuk mengungkapkan perasaannya. Di lantai atas di bar ini, di sebuah ruangan, Ji San Yang mengenakan kain kasa sutra hitam dan setengah bersandar di sofa. Kain kasa hitam itu terlepas, memperlihatkan payudaranya yang putih dan memikat. Dia sangat menawan, sebanding dengan Daji. Seorang wanita masuk, membungkuk dan berkata, Tuan, pria itu ada di sini, dan dia sedang minum di bawah. Ji San Yang bangkit dan berjalan ke bawah, dan segera melihat Daniel Bastian duduk di bar sambil minum anggur. Sayang, aku tidak menyangka kamu akan datang lagi, apakah kamu merindukanku? Ji San Yang mendatangi Daniel Bastian dengan semburan wangian, menghembuskan nafas seperti biru, dan menatap Daniel Bastian dengan mata mengedit. Aku sedang dalam suasana hati yang buruk, aku di sini untuk minum anggur untuk menghilangkan kebosananku. Daniel Bastian meminum minuman yang sangat kuat di gelasnya dalam sekali teguk. Terima kasih telah menonton!